Intro Pada hari Jumat 4 Oktober 2024, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Bapak Kawanang secara resmi membuka kejuaraan Hobbyland Taekwondo Championship 2024 yang diselenggarakan oleh Klub Garuda Taekwondo. Kejuaraan ini berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024 dan diikuti oleh hampir 500 atlet dari berbagai sekolah serta klub di kota Tangerang. Pertama, memberikan apresiasi yang luar biasa, konsistennya Taekwondo kompetisi di kota Tangerang gak ada habisan. Keren pakai banget, tepuk tangan. Apresiasi luar biasa kami kepada Taekwondo kota Tangerang. Pada juara umum, tepuk tangan. Pada juara umum, yang ketiga lagi adalah Pada mempersembahkan. Inilah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Hobbyland Taekwondo, Kampenjir, 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 resmi kami buka. Dalam sambutannya, Bapak Konang menyampaikan harapan agar cabang olahraga Taekwondo kota Tangerang dapat meraih prestasi di kancah internasional. Menurut beliau, hal ini harus diawali dengan seringnya mengikuti kompetisi, memberikan pelatihan yang intensif, serta menciptakan bibit-bibit atlet yang unggul. Tanpa kompetisi, tanpa pembibitan yang bagus, tanpa pelatih yang bagus, mohon maaf, sulit menemukan bibit unggul. dan mampu berprestasi. Ini prosesnya Taekwondo, keren sekali. Moga-moga mampu terus berkelanjukan dan mampu mempertahankan kalau bisa ditingkatkan kembali. Insya Allah, ke depan bukan hanya mimpi yang kosong. Moga-moga Taekwondo mampu membawa nama baik Indonesia dikacahi. Bapak Konang juga mengukapkan rencana untuk menyelenggarakan Open Turnamen di tingkat nasional dan internasional pada masa mendatang. Ya, Open Turnamen nasional sedang kita rencanakan untuk kita buat di Kota Tantara. Dengan pasir saja yang ada, Insya Allah, kompetisi internasional, nasional, bahkan internasional, bisa dilaksanakan di Kota Tantara. Sip. Ketua pelaksana kejuaraan, Triato, Panji Purnomo, berharap turnamen ini menjadi pendorong bagi perkembangan cabang olahraga Taekwondo di Kota Tantara. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga kategori umum atau klub. Jadi, Hobbyland, kejuaraan Tang City, Hobbyland ini, ini sudah yang ketiga kali. Jadi, kita ini adalah komunitas-komunitas yang ada di Tang City, itu dibuatkan oleh Tang City, itu suatu pertandingan atau pelombaan, yang itu setiap tahunnya diadakan. Jadi, kita itu komunitas-komunitas yang ada di Tang City, seperti hanya Taekwondo, jadi banyak ada mata cabur-cabur yang lainnya. Jadi, kita ini diberikan tempat dan diberikan apa ya, dukungan oleh Tang City untuk melakukan kejuaraan ini. Jadi, kejuaraan ini dari tingkat SD, SMP, SMA, dan ada yang universitas juga. Jadi, mereka sudah lulus, sudah kuliah, mereka juga ada. Jadi, mulai dari TK, bahkan ada dari TK-TK sampai dengan kuliah. Sekian laporan dari tim di sebagian channel melaporkan. Ayo, kolaborasi, munculkan, visi! Hoi!